Anda masih bersama Kompas Petang Saudara, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menyebut PKB belum tentu mendukung penuh Prabowo Subianto jika posisi calon wakil presiden tidak diberikan kepada Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar. Ultimatum itu disampaikan karena Partai Gerindra dan PKB sudah memiliki kesepakatan yang ditanda tangani di Sentul Bogor, Jawa Barat. Salah satu poin kesepakatan itu menyatakan penentu Cawapres adalah Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Jika kesepakatan itu diubah maka PKB akan membahas ulang arah dukungannya di internal partai. Usai bakal calon presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju, PKB menyatakan pengumuman nama koalisi tidak melalui diskusi. Tak hanya itu, PKB kembali menyatakan koalisi masih dinamis. Kita akan diskusikan hal ini bersama dengan para narasumber apakah PKB membuka opsi untuk keluar koalisi. Dan kita sudah bergabung dengan tiga narasumber saat ini bersama Wakil Sekjen PKB Saiful Huda, kemudian Ketua DPP Partai Manat Nasional Saleh Partahunan Daulai, dan Pengamat Politik yang juga Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prahiddo. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih, sudah bergabung dengan PKB. Saya mulai ke Pak Saiful dulu kalau begitu. Atas perubahan nama koalisi awalnya KKIR, Koalisi Kembangunan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju KIM, PKB nyaman tidak dengan pergantian nama ini? Ya, ada cacatan saja sebenarnya, mas. Apa itu? Yang pertama memang koalisi ini memang cukup mendadak ya, diumumkan, dan sebagaimana sampaikan oleh Gus Imin, Gus Imin baru tahu di saat akan diumumkan oleh Pak Prabowo dalam acara Huda Partai Manat Nasional Saleh Daulai, yang beruntung ke-25-an. Ada, menurut saya ada lompatan, karena biasanya kalau kita membuat sebuah koalisi baru misalnya, tentu harus ada ruang untuk duduk bersama, mendiskusikan, membahas berbagai hal, baik yang sifatnya subtantis maupun yang sifatnya teknis. Nah, kelaziman ini memang tidak terjadi. Jadi diumumkan, dan belum ada semacam draft pihakan kerjasama, hak dan tanggung jawab masing-masing partai yang tergabung kira-kira seperti apa. Nah, PKB memang terbiasa dengan cara-cara yang kira-kira sesuai dengan prosedur organisasi. Jadi, sebagaimana dulu satu tahun lebih kami membangun koalisi dengan Gerindra, tahapannya kira-kira duduk bareng, mendiskusikan subtansi apa dan aturan mainnya seperti apa. Jadi ini membantah pernyataan Pak Prabowo saat ulang tahun PAN, bahwa itu sudah dibahas bersama-sama dengan Ketua Umum Partai Koalisi? Nah, saya nggak tahu persis. Mungkin bisa ditanya langsung Pak Prabowo menyakut soal itu. Tapi paling tidak, setidaknya ada dua peristiwa yang saling berbeda pada hari yang sama waktu itu. Jadi kami siang hari ada Rakornas PKB, dan dalam Rakornas itu Ketua Umum kami memberikan sambutan bahwa Rakornas ini saya putuskan untuk tidak membahas urusan Pilpres, karena kita tetap bergabung dengan KKIR plus Golkar dan PAN. Nah, malam harinya ada peristiwa yang bertolak belakang, gara-gara begitu. Jadi secara psikologis saya kira bisa difahami ada suasana yang semacam itu. Tapi terlepas itu semuanya, kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Dan terkait dengan ini akan kami bahas dalam rapat internal kami, terutama terkait dengan nama baru dari koalisi ini. Iya, oke. Mas Adi, Anda menangkapnya bahwa posisi PKB seperti sekarang ini sudah disampaikan oleh Pak Saiful, sebatas karena mendadak nama koalisi ini berubah, atau karena ada PAN yang masuk dalam koalisi? Saya kira dua-duanya. Karena perubahan nama baru koalisi itu kan otomatiknya membuat koalisi KKIR, koalisi kebangkitan Indonesia Raya yang setahun lalu 17 hari, disepakati antara Gerindra dan PKB itu wasalam. itu sudah tamat dan tak ada cerita. Karena yang dipakai oleh Prabowo Subianto ya tentu adalah koalisi Indonesia Bersatu yang diumumkan dalam... Koalisi Indonesia Maju? Koalisi Indonesia Maju maksud saya, yang diumumkan dalam hari ulang tahun PAN beberapa hari yang lalu, Mas. Ini yang sebenarnya membuat PKB itu relatif, sangat kelihatan, sangat kecewa. Karena bersamaan dengan itu tentu saja, kemewahan PKB untuk mendapatkan copres ya, bagi Gus Mohaimin berdampingan dengan Prabowo Subianto, itu otomatiknya juga akan hilang. Karena persoalan copres itu pastinya akan dikomunikasikan secara terbuka dengan Golkar dan PAN tentu saja. Oleh karena itu inilah yang sepertinya membuat dan menjelaskan kenapa PKB itu sepertinya mencari opsi-opsi lain soal bagaimana arah politiknya ke depan. Andai Gus Mohaimin itu tidak ditetapkan sebagai copres Prabowo Subianto. Sampai hari ini saya terus ya menyimpan rapat ya apa yang selalu disapatkan oleh teman-teman PKB dan Bangsa Bulhuda. Mereka selalu mengatakan 11-12, kalau Prabowo 11, PKB 12. Kalau Prabowo tak jelas akan PKB lepas. Nah ini saya kira akan jadi momen di mana apakah judul lagu yang jadi kutipan PKB ini akan tetap berlaku ataupun tidak. Saya termasuk orang yang relatif akan meyakini kalau Gus Mohaimin tidak dipilih sebagai pendampingnya Prabowo, maka sangat mungkin Mohaimin Iskandar itu akan berlabuh ke tempat yang lain. Entah ke Ganjar Prano ataukah dengan Anies Baswedan. Karena mulai semalam banyak sekali teman-teman media itu yang memberikan info bahwa sudah ada pertemuan tertutup antara PKB dan Nasdem yang sangat memungkinkan keduanya itu menjajaki koalisi bersama. Karena kesempatan kedua partai ini sudah menggenapi ambang batas presiden 20%. Apalagi per hari ini misalnya. Kita tahu Pak Anies Baswedan sudah soan ke Ibunda Gus Mohaimin di Jombang. Ini kan mencoba nebal. Bukan tidak mungkin PKB itu sudah mengikat separuh hatinya dengan khasem untuk menjajaki kemungkinan koalisi 2024. Jadi apapun yang sangat mungkin dalam politik kita tapi yang jelas bagi PKB akan berkoalisi dengan siapapun koros politik yang memastikan Gus Mohaimin ada di kertas suara. Itu aja sih. Nah, untuk posisi PAN sendiri nih Bang Saleh sebetulnya perubahan nama ini apakah ada campur tangan PAN juga yang mengusulkan nama KIM itu dan bagaimana merespon sikap dari PKB soal perubahan nama koalisi ini? Ya, di sebelum hari ulang tahun PAN itu persisnya 4 hari sebelum ulang tahun PAN ada rapat internal teman-teman partai-partai pengusung Prabowo. Pada waktu itu ada Gerindra, ada PKB, ada Golkar, ada PAN. Bahkan ada sekjen-sekjen partainya hadir. Kalau nggak salah waktu itu hanya Golkar yang sekjennya nggak hadir tapi dihadiri oleh Pak Dito ya Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan saya kira itu pertemuan sangat representatif. Salah satu poin daripada pertemuan itu memang adalah bagaimana kita mengusulkan nama untuk koalisi ini karena kan sudah bergabung nih 4 partai. Jadi karena itu kita meminta untuk memberi nama baru. Nah, tetapi pada waktu itu semua yang hadir tidak dalam kapasitas untuk mengusulkan nama pada waktu itu. Lalu kita serahkan soal urusan nama koalisi itu kepada ketua-ketua umum partai. Dalam hal ini tentu ketua umum 4 partai politik yang berada dalam satu koalisi ini. Lalu tentu dari hasil itu kita juga meminta kepada semua yang hadir untuk menyampaikan kepada ketua umum masing-masing. Nah, ada waktu itu 4 hari sebelum pengumuman itu. Nah, asumsi kami adalah bahwa semua teman-teman menyampaikan itu kepada ketua umum yang termasuk kami. Kami yang hadir tentu langsung melaporkan hal ini kepada ketua umum partai amanat nasional. Nah, lalu dari situ mungkin ada pembicaraan baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian pada hari ulang tahun pan itu kita mendengar sudah ada pembicaraan antara masing-masing ketua umum dan menyetujui nama dari koalisi yang adalah Koalisi Indonesia Maju. Termasuk PKB? Dalam konteks inilah yang kita apa namanya tafsirkan bahwa ini memang sudah disepakati oleh semua yang ada termasuk ketua-ketua umum partai. Dan memang disampaikan ini ketua-ketua umum partai yang menyampaikan bukan orang-orang yang katakanlah di baris level kedua. Pak Saleh. Tapi memang langsung ketung-tung partai. Oke, ada persetujuan juga dari PKB kata Pak Saleh. Pak Saifo gimana tuh? Ya, memang Gusimpin baru tahu di saat acara sebelum Pak Prabowo naik di panggung. Itu kenapa Gusimpin mereaksi bahwa beliau baru tahu di saat pas acara itu. Oke. Dan terakhir saya pahami bahwa untuk perubahan nama itu kata Pak Mohaimin akan dibawa ke internal partai. Jadi sejauh ini sikap internal partai gimana kemudian? Belum. Belum kita bahas. Kita masih menunggu rapat internal DPP. Karena memang fatsunnya begitu. Semua keputusan partai politik yang harus memutuskan dalam hal ini adalah DPP-PKB. DPP tidak ada keputusan yang diputuskan sendiri oleh Ketua Umum. Oke. Apakah kemudian dengan perubahan nama ini ada ancang-ancang dari Partai Kembangkitan Bangsa untuk pindah haluan, untuk pindah koalisi? Tapi jawabnya nanti ya Pak Saifo. Kita akan lanjutkan diskusi di segmen berikut.